Personil kepolisian Resor Lumajang, Jawa Timur, beserta ibu-ibu bayangkari melakukan aksi bersih sampah di jalan raya pada Rabu pagi. Sampah yang terkumpul selanjutnya didaur ulang menjadi aneka kerajinan tangan bernilai ekonomi tinggi. Personil kepolisian dan ibu-ibu bayangkari memungut sampah yang berserahkan di jalan raya Juanda dan Kayubi Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Mereka selanjutnya memilah sampah non-organik dan organik secara terpisah. Untuk sampah non-organik selanjutnya didaur ulang menjadi kerajinan tangan bernilai ekonomi tinggi, seperti bunga dari botol plastik, kap lampu dari botol plastik, dan tas dari tutup botol air mineral. Proses pembuatan kerajinan tangan dari limbah plastik ini membutuhkan keuletan dan ketelatenan tersendiri. Melaten, terus ada kemauan. Kalau sudah ada kemauan, tidak bisa. Satu tas butuh berapa lama itu? Satu hari. Kalau sudah biat, sudah jadi. Yang penting bahannya ada. Pemanfaatan sampah plastik menjadi barang berguna dan bernilai rupiah ini diharapkan dapat mengurangi sampah plastik yang sulit terurai dan mencemari lingkungan. Sampah ini memang sangat-sangat berbahaya. Dia sudah bisa diurai oleh tanah. Butuh waktu ribuan tahun untuk bisa diurai. Bahkan jadi debu setelah itu, walaupun debu tetap masih bentuk plastik. Sehingga ini sangat berbahaya. Kegiatan ini sendiri digelar untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang digelar setiap tanggal 21 Februari.